Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa. Tentunya sedang sekali pada sore hari ini di Selasa 26 September 2023, kita berjumpa kembali di Dialog Ruang Publik. Bagaimana kabar Anda pada hari pemirsa? Semoga Anda tetap sehat dan juga semangat untuk dapat menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini. Pemirsa, kabut asap di Jambi ini kembali terpantau di sejumlah daerah termasuk di kota Jambi, di mana kabut asap ini juga merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya kabut asap ini juga sempat membuat kualitas udara yang ada di sejumlah daerah masuk dalam kategori tidak sehat. Lalu seperti apa kita menyikapi kabut asap dan juga bagaimana bahaya dan juga dampak yang ditimbulkan dari kabut asap yang melanda wilayah Jambi saat ini? Untuk itu kita akan membahas lengkapnya di ruang publik pada hari ini dan kami juga telah mengundang dua orang narasumber yang telah bergabung di Studio Teferi Jambi. Pertama telah hadir Kepala BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Taha Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore Mas. Sehat Bapak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibnu sudah hadir bersama kami di Teferi Jambi. Dan selanjutnya kami juga telah mengundang dokter spesialis paru. Telah hadir dokter Haji Kalius. Selamat sore dokter. Sehat dokter. Selalu sehat ya dokter. Ini semangat sekali dokter ya hari ini. Dari rumah sakit atau dari mana tadi dokter? Iya, dari rumah sakit. Dari rumah sakit ya. Perjalanan cukup jauh dokter ya. Dekat ya. Terima kasih dokter telah hadir bersama kami dan pemirsa. Nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami, Anda juga dapat menghubungi di 0741 663 85 atau di 0811 7433 133. Kita membahas bahaya dan dampak dari kabut asap. Baik, saya ke Pak Ibnu terlebih dahulu Pak. Kita melihat ya bahwa tadi pagi, bahkan juga kemarin ini kabut asap kembali terpantau. Terutama di wilayah kota Jambi. Tapi beberapa hari belakangan kemarin kabut asap tidak terpantau Pak. Tapi ini sangat mengejutkan juga bahwa kabut asap ini kembali terpantau. Sebenarnya asap yang ada di Jambi ini asalnya dari mana Pak, Pak Ibnu? Baik, sebelumnya terima kasih dari TV ini telah memberi informasi ataupun memberi ruang pada kami BMKG untuk menyampaikan informasi. Salah satunya informasi terkait kabut asap. Sebelum saya masuk ke kabut asap, saya ingin jelaskan bahwa letak geografis kita cukup luas, Mas. Jadi dari kita Indonesia ini dibatasi oleh benua Asia di utara, kemudian benua Australia di selatan, kemudian juga dibatasi ataupun dibatasi juga dengan lautan yang cukup luas, yaitu lautan Hindia dan juga di lautan Pasifik. Duga terpentang dari Sumatera hingga Papua juga di dalamnya terdapat karakteristik cuaca, iklim, kebencanaan yang ada di start kita. Dan juga Indonesia ini termasuk salah satu wilayah yang terinteraksi dari kegiatan atmosfer dunia, yaitu dari skala global, yaitu ada di sini ada Enso, ada El Nino, Lanina, Indeks Ocean Deep Pool, kemudian ada faktor regional yang membuat cuaca kita cukup dinamis, yaitu ada monsoon utara. Nah, monsoon utara ini berempus setiap 6 bulan sekali, dulunya 6 bulan sekali, berberi itu kemudian ada juga monsoon selatan atau tenggara yang sifatnya dari benua Australia, sifatnya kering. Terkait itu juga bahwa kita BMK di sini sudah membuat prakirkan rilis untuk awal musim hujan dan musim kemarau. Pada saat bulan Maret, kami biasakan merilis awal musim kemarau dan itu sudah kami prakirakan kapan masuk awal musim kemarau, kemudian musim kemarau sifatnya normal, atas normal atau dibahas normal, dan juga durasinya akan lebih panjang atau pendek ataupun normal dari biasanya. Khusus di tahun 2022 ini memang kami sudah memperkirakan bahwa adanya fenomena enso global yaitu El Nino, itu akan memicu kondisi musim kemarau yang rata-ratanya akan lebih lama. Lebih lama, lebih panjang dari normalnya, lebih kering dan biasanya. Dan sirkulasi 6 bulan ini bisa terdeteksi bahwa untuk awal musim kemarau sampai ke akhir musim kemarau akan lebih lama dari normalnya, yaitu mempengaruhi wilayah cuaca di Indonesia. Khusus di Provinsi Jambi, memang kami sudah memperkirakan bahwa pada awal musim kemarau tahun ini, diperkirakan pada Mei dan Juni 2023. Dan nanti mudah-mudahan diperkirakan berakhir di bulan September akhir ataupun di awal dasaran kedua Oktober 2023. Bahwa BMKG telah merilis bahwa awal musim hujan di Provinsi Jambi khususnya, paling cepat masuk pada dasaran 2 Oktober 2023. Dan secara umum rata, nanti di dasaran 3 Oktober 2023, yang terakhir nanti di awal ataupun dasaran 1 Oktober 2023. Terkait cuaca yang sebenarnya mulai September kemarau di tanggal 1 September, memang di kota Jambi ini khususnya ataupun wilayah-wilayah di Provinsi Jambi, memang mulai timbul asap yang secara normalnya sudah berbau. Jadi kita kalau mirip udara sudah berbau, sebenarnya kurang sehat untuk kesehatan. Dan memang pada saat itu, dan pada bulan Agustus dan September ini, menjadi puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi. Dan juga wilayah di selatan Provinsi Jambi, yaitu di wilayah Semarang Selatan, juga Lampung, juga memasuki puncak musim kemarau. Sehingga kalau puncak musim kemarau biasanya panas, kemudian terik, dan terjadi keberantahan lahan yang memicu. Terjadinya asap di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatera dan khususnya di wilayah Jambi pada umumnya. Dan ini masih terjadi, dan kemarin pada tanggal 1 sampai tanggal 11 itu terjadi asap. Dan ada yang seminggu itu mulai terjadi, dan mulai kemarin, 2 hari ini, mulai tanggal 24 kemarin, juga mulai timbul lagi asap yang kita mulai hirup di wilayah Provinsi Jambi. Dan ini mudah-mudahan segera berakhir, pada nanti memasuki awal musim hujan di Oktober dasar 2, 2023. Ini penting juga, Pak ya, turunnya hujan, juga dapat membantu memadamkan karhutlah di Jambi, Pak ya. Betul, betul. Tapi kalau untuk sebaran karhutlah saat ini menurut pantauan BMKG seperti apa, Pak? Baik, untuk sebaran karhutlah sampai saat ini, kami mendetasi sudah lebih dari 1.800 titik panas. Ya, ada di Provinsi Jambi. Tersebar hampir di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Memang yang terbanyak masih di wilayah Kabupaten Jambi Barat, kemudian Kabupaten Tebu, Kabupaten Sarawang dan Kabupaten Merangen. Jadi 4 wilayah itu yang menjadi, yang tahun ini, terbanyak masih titik panasnya yang kami pantau dan kami monitor. Dan selebihnya ada di 7 wilayah yang lain, namun jumlahnya cukup-cukup kecil. Terkait asap, memang tadi saya jelaskan, kalau kita 6 bulan kemarin, ada angin monsoon, angin timur tenggara, atau saat ini angin tenggara yang memicu terjadinya asap. Memang kita di Jambi ini, di wilayah Sumatera ini, angin dari tenggara dan selatan akan bergerak ke arah barat laut dan utara. Sehingga efeknya dari kebaratan lahan tadi di wilayah selatan dari Jambi, akan mengarah ke Provinsi Jambi. Itu yang menjadi minimal ada pengaruh terjadinya asap di Provinsi Jambi, mas. Oke, berarti karhutlah ini terjadinya juga di lahan mineral dan juga di lahan gambut. Tapi yang kita harapkan semoga tidak semakin meluas, sehingga kabut asap juga tidak semakin pekat ya Pak Ibnul. Baik, sekarang saya ke dokter, dokter Ikalius. Kalau kita melihat memang udara saat ini, ya seperti yang kita rasakan ya, kalau misalnya sudah masuk ke sistem pernafasan manusia, ini tentunya juga dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, sebenarnya apa saja sih bahaya dari kabut asap ini, dokter Ikalius? Bisa dijelaskan. Jadi kabut asap yang timbul ini, terutama diganggungnya itu sistem pernafasan. Karena kita selalu bernafas. Dan udara yang sehat perlu kita butuhkan. Jadi udara yang sehat itu menurut ispunya 0-50. Kita 4-85 sedang, kalau di atas 100 kurang sehat. Nanti ada yang berbahaya lebih 300. Jadi efeknya dari yang kurang sehat, nanti dipengaruhi kepada penefasan terutama seroran bagian bronchus. Jadi tertimbul bronchitis penyakitnya. Jadi orang-orang yang tidak menderita bronchitis biasanya, dia bisa terpacu oleh terhadinya pencemaran udara tersebut. Salah satunya dari kabut asap yang timbul ini. Jadi diramalkan bisa terjadinya ispa yang meningkat infeksi. Sebenarnya penefasan atas yang meningkat nantinya. Efek dari kabut tersebut. Kemudian kalau dia lebih di 100, kita sudah harus pakai masker di ruang terbuka. Ini kembali lagi pakai masker seperti zaman COVID-19 ya Pak ya. Jadi kalau sedang masih dalam ruangan masih bagus ya. Jadi diusahakan segala kelihatan itu tetap di dalam ruangan. Supaya untuk mengurangi eksplos dari pencemaran udara tersebut. Jadi kalau keluar jangan lupa untuk pakai masker saat ini Pak ya. Ya saat ini ya masih ini. Karena memang begitu terasa sekali ya Pak Dokter ya. Untuk asap yang melanda wilayah Jambi. Sampai dengan sore hari ini sepertinya ya. Ya masih ini ya. Oke jadi tadi juga bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti tadi mengganggu bronchitis. Terus juga bisa menyebabkan inspeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Ya dokter. Nah sebenarnya ciri-ciri ISPA yang bisa diketahui masyarakat itu seperti apa? Supaya masyarakat nanti bisa mendeteksi dan juga bisa mendatangi pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dokter. Ya biasanya kan seperti hal-hal yang umum biasanya. Kampungnya sering terjadi batuk. Batuk ya. Gampang terjadi. Bahkan dengan ada kabut ini dia sebagai pencetus. Awalnya dia biasa-biasa saja. Tapi karena sering terpapar kabut orang-orang yang sensitif dia akan mengalami gangguan pernafasan. Jadi mungkin tidurnya kurang nyaman. Nampir sampai nafasnya berbunyi. Seperti orang asma. Padahal dia enggak asma. Itu dampaknya. Jadi oksigen yang masuk ke perparungnya berkurang. Oke baik. Nanti efeknya juga berpengaruh ke kesegaran badan berkurang. Oke baik. Dokter, batuk dan juga nanti ada gangguan ketika tidur dokter ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan kembali dokter ya. Kita akan kembali lagi pemirsa. Usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di ruang publik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di ruang publik. Kita masih membahas bahaya dan dampak dari kabut asap. Baik, tadi sempat terputus ya perbincangan bersama dokter Galius. Tadi sudah menyebutkan bahwa ciri-ciri ispa itu adalah batuk yang pertama dokter ya. Dan juga ada gangguan pernafasan ketika sedang tidur seperti orang asma ya dokter ya. Lalu mungkin ada gejala-gejala lain kah yang bisa dideteksi supaya nanti masyarakat yang tahu mempunyai gejala tersebut bisa langsung mendatangi plan kesehatan dokter? Jadi kalau untuk pernafasan ya gejala utamanya itu batuk ya. Itu yang utama ya dokter ya. Dia juga mata bisa berih gitu. Atau kulit juga bisa terpengaruh. Tapi yang utama yang kalau untuk udara biasanya kan yang utama itu arah ke paru, hidung. Jadi bronkitis dan di hidung rinitis. Jadi gejala-gejala lainnya ya seperti bersih-bersih. Kemudian batuk-batuk. Kemudian lama-lama ya sesak nafas. Kemudian kalau timbulnya lendir dia bisa kekurangan oksigen. Jadi di sini itu karena kabut asap saja. Dan orang-orang yang telah menderita asma dan PPOK, orang yang merokok juga dengan adanya perubahan udara yang kurang baik ini, dia juga sebagai pencetus mungkin asmanya meningkat kekambuhannya. Biasa sekali sebulan bisa tiga kali atau enam kali. Nah itu diwaspadai. Kemungkinan meningkatnya. Kemudian orang-orang yang merokok ditambah lagi dengan asap ya. Jadi lebih besar potensinya ya dokter ya. Lebih besar potensinya ya dokter ya. Ya sesak nafas. Jadi kalau sekedar sesak nafas saja nggak masalah. Nanti kan bisa saja terjadi infeksi. Sesak nafas dia penyempitan kemudian ada infeksi virus atau bakteri. Bisa-bisa dia kekurangan oksigen. Bisa-bisa ke ujung-ujungnya bisa masuk ke ICU. Jadi kabut asap itu cuma sebagai pencetus saja. Untuk penyakit-penyakit yang sudah ada. Jadi harus bisa dideteksi ya dokter ya. Dan juga resikonya juga lebih meningkat ketika orang tersebut mengkonsumsi rokok ya dokter ya. Oke baik. Kalau misalnya dibiarkan dokter. Nah gejala-gejala yang sudah ada di tubuh seseorang itu berarti akibat fatalnya itu bisa menyebabkan kematian ya dokter ya. Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen tadi ya. Kekurangan oksigen kan efeknya dia lama-lama butuh ventilator, ke ICU. Itu yang beratnya. Ya. Nah biasanya kalau udah gabungan dari berbagai macam penyebab kan. Kebab asap, kemudian tambah merokok, kemudian tambah infeksi. Ini dengan tiga faktor tersebut dia oksigen keparparunya terhalang. Dengan terhalangnya dia butuh perhatian intensif dengan tekanan tinggi di ICU. Itu efek yang panjangnya. Ya awalnya gejala batuk tadi lah. Ya. Jadi kalau misalnya udah ada gejala-gejala tadi bisa langsung datang ke klien kesehatan dokter ya. Waspada, jangan belajar nanti kena virus lagi. Virus banyak kan? Ya. Itu penefasan, kemudian ditambah lagi bakteri, nanti terjadinya pneumonia, pneumonia aja jadi udah berat, nanti ada dengan gangguan nafas dengan udara yang kurang bagus, tambah lagi kan. Perbaikan dari penefasannya. Itu yang kita cemaskan untuk udara yang kurang baik ini, itulah terhadap puru-paru efek panjangnya. Jadi kita harapkan kan sering terjadi hujan, ya itu yang kita harapkan untuk mengurangi titik api biar kebakaran hutannya berkurang. Masalahnya kejadian ini kan bukan kali ini aja. Kalau kita jambi dari dulu, masalahnya itulah kebakaran hutan, kemudian masalah penapasan meningkat, ispa meningkat katanya. Sampai sekarang, gimana cara ininya pencegahannya itu mungkin yang perlu. Kalau kejadiannya sudah sering. Kalau saya di sini aja dari 2007, 6 kali itu berapa kali? Iya. Pokoknya ada musim panas, ada kebakaran hutan, ada polisi udara di Jambi yang kurang bagus untuk kesehatan. Oke, baik. Jadi diharapkan hujan segera turun supaya kualitas udara juga semakin baik ya. Mas, belum kategori sehat ya dokter Galius. Baik. Nah, Pak Ibnu, apakah ini ada berhubungan juga dengan siklus 4 tahunan? Karena seperti kita ketahui, kita lihat ya kabut asap di wilayah Jambi itu terjadinya memang tahun ini 2023, kemarin 2019 terjadi juga. 2015 terjadi juga. Dan juga menurut data itu 2011 juga terjadi. Ada apa dengan siklus 4 tahunan sebenarnya, Pak Ibnu? Ada nggak sih korelasinya atau gimana? Ya, baik. Sebenarnya korelasinya kami lihat memang kurang-kurang ketemu ya. Jadi, bukan 4 tahunan. Jadi, memang pada saat kondisi ENSO global kita mengarah ke El Nino, memang pada saat tahun 2015, kemudian tahun 2019, dan di perakaran pada tahun 2023 ini ada kondisi ENSO, El Nino. Jadi, akan memicu kondisi kering dan kemoral akan lebih panjang. Dan memang menyampaikan itu siklus setahunan, 4 tahunan. Sebenarnya kondisi El Nino bukan 4 tahunan. Jadi, bisa 2 sampai 7 tahun akan terjadi El Nino ataupun Lanina ataupun Netran dan sebagainya. Jadi, memang di masalah sudah terrekam ya kondisi 4 tahunan, siklus tahunan minimal itu sebagai perencanaan awal atau waspada. Jadi, 4 tahunan akan terjadi pada tahun ini dan di tahun 2024 berikutnya. Dan kondisi ini sudah kita rencanakan. Jadi, pada saat BMKG menyampaikan awal musim kemarau, dan pada tiap harinya pun BMKG sudah menyampaikan informasi terjadi tik panas yang ada di Indonesia, di Provinsi Jambi, 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Berapa jumlah tik panasnya, berapa tingkat COVID-nya rendah ataupun menengah ataupun tinggi. Jadi, kita sudah menyampaikan. Sampai saat ini kita sudah mendata hampir ada 1.864 titik panas yang tersebut di Provinsi Jambi. Dan pada tiap pagi dan sore hari, setelah kami menyampaikan informasi titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita sampai di kanak-kanak media dan juga dari tim Satgas Udara. Satgas Darat itu telah langsung menuju lokasi. Dan kami melakukan briefing cuaca pada tiap harinya. Sehingga menjadi dasar dari tim Satgas Udara, tim Satgas Karhutlah di Provinsi Jambi dan Satgas Udara untuk menyiapkan ataupun perencanaan untuk melanjutkan apakah ada dilakukan water bombing dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau metode pemantauannya, Pak? Seperti apa, Pak? Ya, metode pemantauannya kami selama sehari kami mempunyai data dari citra satelit dari L8 dan BRIN. Dan itu kami ekstrat dan kami analisis menjadi lokasi titik panas yang tersebar di wilayah di Provinsi Jambi. Dan itu selalu kami sampaikan di tiap harinya, Mas. Oke, berarti selalu di-update pagi dan sore hari ya untuk kondisi titik panas di Jambi, Pak. Betul, betul. Kalau sore hari ini laporannya seperti apa, Pak? Untuk sore ini nanti jam 17 baru akan muncul nanti. Yang jam 17 baru muncul nanti akan tersampaikan pada sebelum setengah 6 sore. Tadi pagi itu kami melihat saja ada sekitar 46 titik panas yang terbaru tadi pagi. Tersebar hampir merata. Di wilayah mana saja itu, Pak? Khusus pagi ini tadi pagi yaitu ada 4 lokasi yang cukup banyak yaitu wilayah Tebu, Batangari, Sarulangan, dan Merangin. Jadi pagi ini tadi yang 4 lokasi tadi yang cukup banyak untuk terjadi titik panas. Atau kami melihat saja adanya 46 titik panas di 4 wilayah Kabupaten di Provinsi Jambi, Mas. Oke, baik. Dari data dari BMKG tadi dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor melalui Satgas Udara, Satgas Udara, dan di situ ada beberapa tim ataupun pimpinan BBBD, Polores, dan langsung menelaskan ground check dan pemadaman kalau diperlukan seperti itu. Langsung ada penanganan ya, Pak? Penanganan, betul. Supaya cepat supaya tidak semakin meluas wilayah Karhutla di Jambi. Betul, betul. Baik, saya ke dokter lagi. Dokter, kita lihat memang di sini penanganan dari Karhutla itu begitu cepat ya dilaksanakan ketika sudah mendapatkan laporan, maka tim bisa bergerak cepat ya. Tapi saat ini kita melihat mungkin ini juga akibat sisa-sisa asap atau apa ya, potensi-potensi kabut asap yang terjadi di Jambi. Nah, tadi kan dokter juga sudah sempat menyampaikan ada beberapa gejala-gejala ataupun ciri-ciri dari ISPA. Nah, kalau untuk kasus ISPA sendiri, dokter, di Jambi sudah ada yang ditemukan? Ya, ISPA itu kan kejadiannya tetap ada. Ya, laporannya pada saat kabut asap ini seperti apa, dokter? Buat saat ini sebenarnya peningkatan. Tapi di segi ini, kadang-kadang kan kalau masih sedang ini belum begitu berat sama pasien, cuma awalnya. Kalau mungkin dia punya lebih 100 itu baru waspadanya lebih berat. Tapi kalau sedang ini kan masih bisa ngelak-ngelak di kamar, jangan udah terbuka, olahraga, dinari di ruang tertutup, lebih di rumah itu kan lebih terjaga lah. Kita masih sampai sedang loh. Jadi, cuma kalau terjadi gejala-gejala yang paling mengarah ke gangguan pada saat tadi, seperti biasa. Kita kan udah ada bukesmas untuk penanggungan ini. Pertama itu memang bukesmas sudah dikerahkan. Memang udah pekerjaannya sehari-hari gitu. Jadi tidak masalah untuk kesehatan. Masalah kesehatan ya, untuk pelayanannya tidak masalah. Karena itu sudah stand by. Mulai dari bukesmas sampai semua-semuanya timnya. Dari dinas kesehatan, dari bagian BNKG. Kita kan udah tahu, ini ramahannya hujan lama lagi ya. Itu bahaya begitu ramahannya. Tapi kalau sudah ada tertanda mau hujan, itu gembira hati kita. Seperti kemarin kan 4 hari awal kan. Habis itu udah tang hujan nggak? Langit jamnya udah biru nggak? Terus panas lagi ya dokter. Itu yang berubah. Nampaknya kita sudah biasa diiklim tropis ini, udah terlatih. Cuma untuk yang ada penyakit underlying disease-nya. Dia asma, kemudian dia perokok. Perokok itu kan dengan penyakit paru-paru PPOK namanya. Kemudian ada penyakit lain mungkin ada tumor paru awal-awal. Atau ada yang ada cairan di paru-paru. Nah itu orang itu kan cepat sesatnya. Atau orang penyakit jantung. Yang adanya gangguan penafasan ini kan terjadi radang. Radang seluruh nafas bengkak. Itu namanya bengkak. Diameter nafasnya berkurang. Itu yang perlu ditangani di bidang kesehatan. Tapi sudah bisa semuanya. Dari pukas mas, sarana kesehatan. Kalau pasiennya ada gangguan penyepitan nafas, sudah ada SOP saja. Berarti masyarakat yang menderita penyakit-penyakit berat tadi juga beresiko mengalami gejala-gejala berat dari ISPA ini. Ya dokter, lebih besar ya gejalanya ya. Baik. Nanti kita akan sambung kembali pemirsa perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas bahaya dan dampak dari Kabut Asa Baik. Sekarang saya ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu tadi sudah memberikan prediksi dari BMKG bahwa puncak musim kemarau ini akan berlangsung hingga akhir September ataupun ke dasarian 2 bulan Oktober ya. Pak Ibnu ya. Tapi masih berpotensikah di periode tersebut hujan bisa mengguyur wilayah kota Jambi dan juga provinsi Jambi. Tapi nanti dijawabnya Pak Ibnu ya. Kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo selamat suri. Halo selamat suri. Halo selamat suri. Halo selamat suri. Selamat suri. Ya Pak Yudi dari Telanai. Pak Yudi ya. Sehat Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Pantol atas waktunya. Ya silahkan Pak Yudi. Ya terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibnu. Yang saya hormati Bapak Ibnu. Yang saya hormati. Yang kedua adalah Bapak Dokter. Dokter. Dokter Ijali. Ijali. Yang saya hormati Bapak Ibnu. Sebenarnya BN ini dari Perlian. Halo Pak Yudi. Kita tidak mendengar suara Pak Yudi dengan jelas di studio. Apakah masih terhubung bersama Pak Yudi? Masih ya. Silahkan Pak Yudi. Halo. Halo Pak Yudi. Baik. Sepertinya terputus ya bersama Pak Yudi. Nanti Pak Yudi bisa bergabung kembali bersama kami. Pak Yudi ya. Baik. Pak Ibnu. Masih adakah potensi hujan bisa turun Pak di puncak musim kemarau ini Pak Ibnu? Baik. Tadi saya jelaskan di awal. Membang cuaca dan iklim di Indonesia itu berforasi. di pengen dengan faktor global, regional, dan lokal. Faktor global tadi apa aja? Ada El Tino, ada Lanina. Kemudian Indeks Sondipul dan juga ada faktor regional. Jadi ada Monsun Utara dan Monsun Selatan Tenggara. Dan juga ada faktor lokal yang memicu terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Khusus Provinsi Jambi ini memang pada saat kemarin di tanggal 17-24. Kami perikirakan memang saat itu akan potensi awal hujan cukup tinggi di Provinsi Jambi. Dan kita terlihat bahwa terjadinya hujan sampai katul lewat pada saat tersebut. Dan kami perikirakan pada tanggal 25 ini September ini sampai tanggal 30 September. Memang kami perikirakan potensi awal hujan itu kurang ataupun rendah. Sehingga kita harus tetap waspada sampai akhir September 2023. Karena kami lihat potensi awal hujan itu cukup kurang atau merendah. Baik, sampai 30 September ini potensi awal hujan itu rendah. Dan nanti kita akan sambung kembali Pak Ibnu. Halo selamat sore. Halo selamat sore. Selamat sore. Pak Yudi bergabung kembali Pak Yudi. Silahkan Pak Yudi. Ya, ini agak terpengaruh kabut asap nih kayaknya nih. Jadi sinyalnya nggak bagus ya. Ya, kami sudah mendengar suara Pak Yudi dengan jelas. Silahkan Pak Yudi. Ya, kami bahwa BMKG ini sebenarnya sudah melakukan satu upaya dari mulai Januari tahun 2023. Sudah mengeluarkan pemberituan ya. Akan ada Semarok. Berikut adanya Elmino tahun 2023 di Januari gitu. Dan api ya, nampaknya ya titik api ini tetap aja ada data yang ada ya lebih kurang 800 hektar hutan di Provinsi JMP terbakar. Nanti Bapak BMKG ngatakan sudah hampir 1000 titik api. Jadi kita ini sebenarnya JMP ini memang menyumbang asap. Jadi kita anggap bahwa titik api atau karutlah ini kita anggap ulang tahun nanti lah. Tiap tahun ada. Jadi kita peringat aja ulang tahun titik api atau karutlah. Karena kenyataannya pemerintah sudah ada macam-macam tuh. Ada tim-tim pendali api, ada tim desa jaga api, ada BPBD. Itu lengkap semua perawatannya. Tapi pencegahannya gagal gitu Bapak Bapak Rasumber. Siap tahun gagal pencegahan, nggak pernah ya ada dua titik api gitu tahun 2024 nanti. Nah kalau dia memburu api, tim-tim itu ada api, itu jago tuh. Jadi kita ini jago memerangi api, bukan mencegah api. Nah ini disesalkan oleh masyarakat tuh disitu. Seharusnya di musim hujan itu dilakukan pencegahan. Kan ada kepala desa. Ada kantib Bapak Bintas di desa. Ada kapolsek, ada kapolpos. Lengkap perangkat desa itu. Loh kok titik apinya malah banyak setiap tahun. Jadi kita ulang tahun ini. Memperingati ulang tahun titik api setiap tahun. Jadi aneh. Nah dari BMKG, ini kan setiap hari saya rasakan kalau pagi itu mulai udah enak tuh asapnya disitu. Sampai jam 10. Nah nanti ke**p menghilang itu. Nanti sore datang lagi itu baunya sedap-sedap. Nah ini menurut penyataan mikiran BMKG apa sebabnya nih? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Bapak Dr. Ikalius. Ya tentu bagi orang penyedap PPOK ini agak sulit nih Pak Ikalius nih. Bernafas ini. Jadi banyak-banyak di rumah nih. Kisahnya kan kena PPOK nih. Jadi terbaru ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Ini hari ulang tahun di 2024 nanti untuk memeriaskan piti api dan kahun tuh. Jadi pencegahannya yang paling penting. Jadi jangan biasakan masyarakat itu membakar dengan apa namanya tuh keburgaan membakar. Membuka hutan dengan membakar. Tapi masyarakat itu dibantu oleh alat berat. Benarnya pemerintah dinas pertanian itu. Dibantu dengan alat berat. Kalau tidak dibantu dia mau bawa kore api aja Pak Amshol. Ya baik Pak Yudi. Jadi pemerintah dalam hari ini pertanian, dinas pertanian, mensubsidi masyarakat yang biasa budaya membakar api pakai kore itu dibantu dengan alat berat pertanian untuk membuka lahan. Paling pertanian itu paling 1 hektare, 2 hektare. Tidak mungkin 50 hektare dia membuka diri. Jadi itu persoalannya pemerintah tidak hadir mensubsidi mereka buka hutan. Untuk bercocot tanam. Itu aja masalahnya. Mudah-mudahan tidak ulang tahun lagi tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanesai ke Pak Ibnu dulu untuk menanggapi pernyataan dari Pak Yudi bahwa Pak Yudi tadi berasumsi bahwa untuk pencegahan dari Karhutlah di Provinsi Jambi pada tahun ini gagal ya Pak ya. Itu menurut Pak Yudi ini. Untuk sisi dari pencegahan ya, mungkin dari BMKG seperti apa melihat upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan juga tim-tim terkait. Selanjutnya juga terkait dengan kabut asap yang tadi disampaikan Pak Yudi. Pagi kabut asapnya cukup tebal, siang tiba-tiba hilang, namun sore muncul lagi. Nah ini apa penyebabnya kok bisa kabut asapnya itu hilang timbul seperti itu Pak Ibnu ya. Silahkan Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanesai Pura. Tadi terima kasih juga Pak Yudi telah memonitor informasi BMKG. Jadi bukan di awal tahun Pak, justru kami sudah menyampaikan informasi waspada di akhir tahun 2022. Bahkan ada potensi timbulnya munculnya El Nino di tahun 2023. Terima kasih Pak Yudi sudah mengupdate informasi di BMKG. Kemudian yang kedua, tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa saya kembali bahwa bukan titik api Pak Yudi. Jadi titik panas, jadi informasi kita bukan titik api, tapi titik panas atau hotspot. Mungkin bisa diperbaiki Pak Yudi, jadi titik panas bukan titik api. Titik panas ya Pak, bedanya apa nih Pak titik panas sama titik api ini? Titik panas itu konfidennya masih di bawah 80% Pak ya. Jadi itu belum tentu terjadi keberan-keberan lahan. Tapi kalau sudah konfidennya tinggi, lebih dari 80%, itu sudah terjadi titik api di dalam, fair spot itu Pak. Fair spot namanya, bukan titik panas lagi Pak. Itu Pak Yudi. Kemudian berikutnya tadi Pak Yudi menyampaikan mengenai sebab asap. Memang sebab asap pertama kali memang dari pemicunya kemarau yang lebih panjang, kemudian cuaca cerah, lembabannya udaranya kurang, dan suhu tinggi, kemudian ada efek domino lagi dari aktivitas manusia. Sehingga kebakaran hutan ataupun dari cerah tadi memicu masyarakat untuk membuka lahan, kemudian juga membakar ataupun dengan cara membakar dan itu mungkin lebih cepat biasanya. Dan itu akan memicu terjadinya keberan hutan lahan dan efeknya asap di mana-mana. Dan memang pada bulan Agustus saat pemerintah ini memang kami sudah menyampaikan puncak musim kemarau di wilayah Provi Jambi, dan Provi sebelah itu Sumatera Selatan itu menjadi puncak musim kemarau, sehingga mulai waspada di puncak musim kemarau. Bahkan di tahun-tahun berikutnya kami sudah menyampaikan sosialisasi juga dari pemerintah daerah sudah menyampaikan ataupun mengundang kami untuk menyampaikan bagaimana dinamika, bagaimana prospek cuaca di tahun 2023 dan seterusnya dari pemerintah daerah khususnya di wilayah Mural Jambi, kemudian Tanjung Jabung Timur, terlebih awal mengundang kami BMKG untuk mengedukasi ataupun meminta pencerahan kondisi cuaca di tahun 2023. Kemudian juga dari pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat, kemudian juga dari Pemerintah Provi Jambi juga sudah menyampaikan yang sering meminta kami untuk mengalasai edukasi ataupun sosialisasi mengenai bagaimana prospek cuaca di tahun 2023. Dan itu sudah kami sampaikan, tinggal masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk lebih menggiatkan dan juga mensosialisasi kepada masyarakat yang dalam hal ini sering terdampak adanya kabut asap di wilayah tersebut kursusnya di wilayah Mural Jambi, Tanjung Jabung Barat dan wilayah Tanjung Jabung Timur. Itu sudah sering kami sampaikan dan juga dari pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga terkait asap, memang tadi saya sampaikan bahwa perekan kami di tanggal 25 September ini sampai setidak tanggal 30 September, itu ada potensi cuaca cerah, jadi pertumbuhan awan hujannya cukup kurang atau merendah dan ini tetap diwaspadai karena kondisi cerah seperti ini, kebiasaan masyarakat membakar lahan dan juga efek dominio tadi dari wilayah provinsi sebelah di Sumatera Selatan. Memang saat ini di wilayah Sumatera Selatan masih memasuki puncak musim kemarau dan memang terindikasi memang di wilayah Sumatera Selatan banyak titik panas yang memicu kebaratan lahan dan terpicu terjadi asap di provinsi Jambi. Karena tadi saya sampaikan, arah angin untuk saat ini, saat musim kemarau ini, khususnya di wilayah Sumatera yaitu dari arah Tenggara Selatan menuju ke wilayah ke Barat Laut dan Utara. Sehingga kita provinsi Jambi ini ada di wilayah utara provinsi Sumatera Selatan dan wilayah provinsi Lampung. Sehingga dari efek arah angin tadi, ada berapa persen yang masuk di wilayah provinsi Jambi terkait asap-asap dari kabut asap tadi Pak. Sekarang saya ke Dr. Ika Lius, pertanyaan dari Pak Yudi tadi terkait dengan PPOK ya Pak. PPOK ini apa Pak ya? Penyakit paru obsubsi kronis. Nah bagaimana untuk mencegahnya nih Pak? Silahkan Pak. Jadi penyakit PPOK ini seperti Pak Yudi itu memang sudah menderita PPOK dari dulunya. Jadi bagi orang PPOK dianjurkan ya jangan sering-sering di daerah terbuka. Misalkan di rumah. Di rumah kalau pakai AC masih ada seringan udaranya. Kemudian kalau terjadi sesak yang berat ya baru perlu oksigen. Tapi saat ini nampaknya oksigen belum dibutuhkan. Ya gitu aja. Yang penting tetap tinggal di rumah dianjurkan. Kalau terjadi kabut. Stay at home Pak ya. Tapi zaman covid kemarin juga ya Pak. Kalau ini kan di luarnya serangannya dari udara kabut yang meransung pernafasan. Nanti pernafasannya bisa terjadi penyempitan. Kalau penyempitan nanti terjadi oksigennya yang berkurang ke perbayu. Efek dari oksigen yang berkurang kan. Kita lesu lemah. Kemudian bisa biru kalau lebih beratnya. Nah bisa lama-lama ditambah infeksi. Nah bisa sampai ke ICU. Nah jangan sampai pasien itu sampai ke ICU kadang-kadang ke buat asap. Itu anjurannya. Nah dengan tidak banyak aktivitas di luar. Kalau agak penting-penting gak usah keluar ya Pak Dokter. Tetap di rumah saja Pak ya. Di rumah saja. Tapi ada gak sih Pak mungkin dari kegiatan-kegiatan. Atau mungkin asupan yang bisa dikonsumsi. Untuk dapat menetralisir pernafasan supaya pernafasan itu bersih. Dan juga rongga-rongga lainnya itu juga bersih Pak Dokter. Itu tetap seperti biasa. Makanan empat sehat lima sempurna. Tambah vitamin. Banyak minum. Banyak minum air putih ya Dokter ya. Itu. Untuk anjurannya ya. Ya seperti biasa saja. Nah tidak terlalu apa. Ke buat asapnya belum berat. Kaling tingkatnya sampai sedang. Kalau memang kesehatan lebih 100. Lebih 200. Kemudian lebih 300. Itu keadaan yang hampir bahaya. Iya. Untuk kesehatan mungkin gak boleh keluar rumah. Tapi gak sampai segitu. Kita harapkan segitu lah. Sampai sedang-sedang. Baik. Jadi tetap harus diantisipasi juga. Karena kita tidak tahu. Di masa yang akan datang itu seperti apa ya. Kondisi cuaca dan juga udaranya ya. Iya. Ya Dokter ya. Dan hidup sehat. Serta juga olahraga yang baik. Juga memang harus rutin dilaksanakan oleh masyarakat ya Dokter. Iya. Itu seperti biasa. Cuma olahraga di luar agak dikurangi. Kalau lagi. Berarti olahraganya cukup di rumah saja ya Dokter. Rumah ya. Sepeda. Stasioner. Gitu. Kan bisa. Senem-senem bisa kan. Iya. Gira-gira kan bisa di rumah. Orang Lansia aja bisa-bisa. Yang lambat-lembat kan. Ini bisa olahraga. Iya. Gak perlu. Yang sampai lari bisa. Oke. Baik. Lebih baik. Kegiatan di rumah dulu Dokter ya. Di rumah dulu. Kalau misalnya penting baru boleh keluar ya Dokter. Baik. Saya ke Pak Aibnu lagi. Ini mungkin terkait dengan puncak musim pehujan dan juga bagaimana prediksi di tahun 2024 mendatang. Pak Aibnu. Baik. Ini Mas bukan puncak musim kemarauan. Iya. Jadi puncak musim kemarauan mudah-mudahan di September ini sudah selesai. Iya. Jadi kita di awal Oktober ini sudah mulai ada beberapa yang sudah memasuki awal musim hujan. Mudah-mudahan dengan mulainya awal musim hujan di Perwijambi di dasarnya 2 Oktober 2023. Untuk kondisi kadutlah dan juga asap sudah mulai berkurang. Karena kami juga mempunyai PMBK sendiri di sini di Jambi. Kami juga mempunyai alat untuk mendeteksi indeks kualitas udara. Jadi alat PM2 setengah. Iya. Jadi memang selama Agus, September ini memang kondisi kualitas udara yang di dua lati kami memang kategori rata-rata sedang hingga tidak sehat. Itu sih. Itu yang perlu kami sampaikan. Itu sih Mas. Untuk awal musim hujan perairan kami di dasarian 2 Oktober 2023. Itu sih Mas. Dasarian kedua Oktober 2023. Iya. Itu paling cepat. Paling cepat Pak ya. Tapi sudah ada prediksi nggak puncaknya itu kapan Pak? Puncaknya kami prediksi itu di bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Itu menjadi puncak musim hujan di Provinsi Jambi Mas. Jadi bersiap-siap juga ya di puncak musim penghujan ini. Kenapa dokter? Banjir. Asap lagi. Ya, baik. Jadi memang harus diantisipasi juga kesehatan dokternya tidak hanya di musim kemarau tetapi juga di musim hujan ini bersiap-siap juga. Karena sebentar lagi nih. Nggak kerasa Pak Ibnu ya. Iya. Sekarang sudah bulan September, bulan Oktober nanti prediksinya akan sudah mulai turun hujan. Namun prediksi dari puncaknya itu adalah Desember dan Januari 2024. Demam berdarah. Bikin apa Pak? Demam berdarah. Jadi apa nih Pak dokter yang perlu diantisipasi masyarakat Pak untuk menghadapi musim penghujan nanti Pak? Berubah itu. Bikin dari kesehatannya. Kesehatan ya. Ini pencegahan hujan ya. Kalau hujan itu sering terjadi ya. Influensa. Jadi untuk virus itu. Yang penting di tingkat. Daya tahan ya di tingkat kan. Seperti olahaga, makanannya. Cukup gizinya, protein, mineralnya. Insya Allah ya sihat. Jadi kita tuh selalu aware ya Pak ya dengan kesehatan kita. Baik itu di musim kemarau karena kabut asap. Dan juga bisa berpotensi penyakit itu datang juga di musim-musim lainnya ya Pak ya. Musim penghujan juga bisa ditimbulkan penyakit ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi Pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Total bersama kami di Ruang Publik. Baik, terima kasih Pemirsa. Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog kita pada hari ini. Dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kami. Dari Pak Ibnu terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak sebagai closing statement ya. Sore ini Pak, silakan Pak. Baik. Baik, untuk masyarakat perlu diketahui bahwa puncak musim kemarau di Provinsi Jambi yaitu di bulan Agustus dan September 2023. Dan nanti di dasar kedua Oktober 2023 kita sudah memasuki awal musim hujan di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, terus memantau informasi cuaca dari media-media sosial dan juga dari info BMKG. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat untuk yang terdapat ataupun mengenai asap ini. Jadi kami menyampaikan informasi indeks kulatas udara. Sehingga pada saat kita keluar rumah, kalau melihat udara kita sudah mulai berbau atau berwarna, itu minimal kita melaksanakan kegiatan di dalam rumah. Dan lebih menambah tadi untuk pasokan air minum untuk biar kesehatan kita lebih optimal. Kemudian keempat, terus monitor ataupun update informasi cuaca dari BMKG. Baik, terima kasih Pak Ibnu selanjutnya. Dr. Kalius, silakan apa yang mau disampaikan? Untuk bidang kesehatan, itu kata Pak Ibnu kan Oktober ada hujan. Kita cerah sekali. Kita hanya menjaga selama September sampai hujan datang untuk masalah kabut. Jadi tetap menjaga kesehatan. Kalau selama kabut asap, kita tetap melakukan kelihatan lebih banyak. Kemudian kalau mau keluar juga, pakailah masker. Kemudian asupan gizi tetap kita lakukan seperti biasa. Vitamin, mineral, dan tinggi protein. Demikian saja. Oke, baik. Terima kasih. Dr. Kalius, Dr. Spesialis Parut telah hadir bersama kami. Terima kasih dokter, sehat selalu. Terima kasih juga Bapak Ibnu Sulistiono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Jambi. Terima kasih Pak Ibnu atas kehadirannya bersama kami di ruang publik dan pemirsa. Itu tadi perbincangan kita terkait dengan bahaya dan juga dampak dari kabut asap di Provinsi Jambi. Dan diharapkan kepada seluruh masyarakat melihat kondisi cuaca yang memang saat ini sudah mulai berkabut di Provinsi Jambi untuk tetap menjaga kesehatan. Dan jika keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan diharapkan juga semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan dan juga lahan. Sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi semakin meningkat yang nanti juga dapat memicu timbulnya kabut asap dan membuat kualitas udara semakin tidak sehat. Sampai di sini kami menemani Anda dalam ruang publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.